Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk ke pertemuan kedua mata kuliah sistem pengambilan keputusan Minggu kemarin kita sudah membahas tentang teori singkat apa itu keputusan Minggu ini kita akan bahas tentang sistemnya Jadi kita lihat dulu sejarah sistem pendukung keputusan Konsep SPK ini pertama kali diungkapkan pada tahun 1970-an oleh Mikkel S. Morton Dengan istilahnya dulu namanya Management Decision System Jadi sistem keputusan untuk suatu manajemen yang ada di dalam perusahaan Jadi pertama kali diciptakan itu untuk manajemen yang ada di perusahaan Bagaimana cara manajemen itu nanti mengambil keputusan untuk perusahaannya Nah sistem tersebut adalah sistem yang berbasis komputer Jadi sistem keputusan manajemen yang berbasis komputer Yang ditujukan untuk membantu para pengambil keputusan Dalam hal ini biasanya kalau di dalam manajemen itu pengambil keputusan adalah di level top manajemen Dengan memanfaatkan data dan model tertentu Jadi di dalam SPK ini ada model yang digunakan untuk menerapkan sistem itu sendiri Untuk memecahkan berbagai persoalan yang sifatnya tidak terstruktur Jadi nanti kita bahas bagaimana sih masalah yang tidak terstruktur itu Jadi fokus si SPK ini adalah menyelesaikan masalah yang sifatnya tidak terstruktur Kalau yang sifatnya terstruktur itu tidak perlu menggunakan SPK bisa diselesaikan Nah kalau yang tidak terstruktur biasanya manajemen akan menggunakan bantuan sistem Untuk membantu mendukung keputusan yang diterapkan di dalam suatu perusahaan Nah kita lihat beberapa pengertian SPK secara teori Yang pertama menurut Mann & Redson Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem yang interaktif Jadi interaktif di sini maksudnya adalah Ada hubungan interaksi antara sistem dengan user Dengan user dalam hal ini adalah top manajemen yang akan menjadi user di dalam suatu sistem SPK Jadi sifatnya dia interaktif ada hubungan interaksinya antara user dengan sistem Jadi si SPK ini tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada inputan dari sebuah inputan data dari user itu sendiri Jadi harus ada interaksi antara user dengan sistem Yang membantu pengambil keputusan melalui penggunaan data Pasti ya harus ada data jadi kalau misalnya tidak ada data yang diberikan oleh si user Maka SPK ini juga tidak bisa bekerja Dan model-model keputusan Nah nanti kita akan membahas di pertemuan-pertemuan salutnya Setiap pertemuan kita bahas model-model dari keputusan ini sendiri Supaya nanti bisa diterapkan di sistem itu mau pakainya model seperti apa Jadi biasanya nanti setiap model itu punya rumus dan perhitungan matematika tersendiri Untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur Nah kalau si Men & Websen ini bilang masalah yang sifatnya semi terstruktur juga perlu bantuan si SPK Maupun yang tidak terstruktur seperti tadi ya Jadi kalau Men & Websen ini bilang masalahnya harus minimal bersifat semi terstruktur Jadi ada gabungan antara masalah terstruktur dan masalah yang tidak terstruktur Yang kedua menurut Raymond McLeod dia bilang bahwa SPK ini merupakan sebuah sistem Yang menyediakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan komunikasi Hampir sama berarti ya harus ada interaksi juga harus ada komunikasi antara user Dengan sistem untuk permasalahan yang sifatnya juga semi terstruktur Jadi dari kedua ahli ini berpendapat bahwa SPK ini digunakan minimal masalah yang dihadapi Di dalam perusahaan itu adalah masalah yang sifatnya semi terstruktur Jadi sekali lagi kalau masalah yang sifatnya terstruktur itu tidak perlu bantuan si SPK ini Untuk mengambil suatu keputusan Kemudian yang ketiga menurut si Little SPK adalah sebuah kumpulan prosedur berbasis model Jadi harus ada modelnya juga di dalam SPK itu Untuk memproses data dan pertimbangan untuk membantu manajemen dalam pembuatan keputusan Nah si Little ini tidak menerangkan bahwa SPK harus masalah sifat semi terstruktur Namun harus menggunakan model-model yang bisa diterapkan di dalam suatu SPK itu sendiri Kemudian yang keempat menurut Moore and Cheng SPK dapat digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis ad hoc data Dan pemodelan keputusan Jadi juga sama ada modelnya Berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan Dan digunakan pada saat-saat yang tidak biasa Nah saat-saat yang tidak biasa di sini maksudnya adalah Tadi ya masalah yang sifatnya tidak terstruktur Jadi dari keempat ahli ini menerangkan bahwa Yang pertama itu harus ada interaksi Antara user dengan sistem Dan juga harus menggunakan pemodelan atau model-model yang bisa diterapkan di dalam Suatu SPK itu sendiri Sehingga nanti SPK itu bisa berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang minimal sifatnya adalah semi terstruktur Oke kita lihat di sini beberapa perbedaan antara decision support system atau SPK dengan electronic data processing Yang biasa digunakan oleh manajemen untuk mengolah data Nah kita lihat ya di sini Dari sisi kegunaan Si SPK ini bersifat aktif Bersifat aktif dalam artian adalah harus ada interaksi antara user dengan si SPK itu sendiri Karena semua data di dalam SPK itu didapatkan dari user yang akan menggunakan si sistem itu sendiri Nah kemudian kalau electronic data processing dia sifatnya lebih pasif Pasif di sini dalam artian adalah yang banyak bergeraknya si ADP-nya itu sendiri Kemudian dari sisi user pengguna Kalau DSS ini line and staff management Dalam artian di sini level-level di dalam top management yang menggunakan DSS Nah kalau ADP ini dia lebih ke faktor kritisnya Seperti end usernya kayak karyawan terus ke bagian kasir misalnya yang menggunakan si ADP ini Kemudian dari sisi tujuan si DSS ini dia berfokus kepada tingkat efektif Jadi DSS ini tujuannya adalah bagaimana menghasilkan suatu keluaran yang sifatnya efektif Sedangkan kalau ADP dia biasanya hanya kepada efisiensinya saja Nah nanti silakan ditulis di komen di bawah di video ini Kira-kira menurut kalian apa perbedaan antara efektif dan efisiensi itu sendiri Jadi bisa kalian komen di video ya nanti Perbedaan antara efektif dan efisien Kemudian dari sisi waktu penggunaan si SPK ini dia bisa digunakan di masa saat ini Ataupun di masa yang akan datang Nah kalau NIP biasanya digunakan untuk data-data yang sudah terjadi Jadi kalau data-data yang sudah ada baru bisa dimasukkan ke dalam si ADP ini Kalau datanya belum ada belum bisa digunakan Nah kalau si SPK itu bisa digunakan untuk di masa yang akan datang Kemudian dari si objektifitasnya si SPK dia sifatnya lebih fleksibel Sedangkan si ADP ini dia sifatnya lebih konsisten Jadi kalau SPK ini dia fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh si manajemen Nah kalau ADP ini kalau dia cuma fokus untuk laporan keuangan Ya hanya memunculkan laporan keuangan Jadi sifatnya dia konsisten Nah kita lihat manfaat dari sistem pengambilan keputusan Yang pertama SPK memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data Di sini maksudnya adalah dengan adanya si SPK ini Pengambil keputusan bisa memperluas informasi-informasi bagi pemakaiannya sendiri Sehingga nanti apa yang hasilkan oleh SPK ini sangat berguna untuk manajemen di dalam perusahaan itu sendiri Yang kedua SPK membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah Terutama berbagai masalah yang sangat komplek dan tidak terstruktur Tadi ya kalau masalah yang tidak terstruktur itu bisa diselesaikan dengan SPK Yang ketiga SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan Nah keterbatasan dari SPK itu sendiri walaupun dia merupakan sistem pengambilan keputusan Jadi tidak semata-mata si SPK ini bisa digunakan Hasil dari SPK ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh manajemen atau si pengambil keputusan Sekali lagi si SPK ini hanya menjadi stimulan ataupun acuan bagi pengambil keputusan dalam memahami keputusannya Cuma hasil akhirnya itu tetap tergantung kepada top manajemennya itu sendiri Untuk memutuskan keputusan di dalam manajemennya Nah tujuannya yang pertama tadi yang memberikan dukungan untuk membuat keputusan dalam masalah yang seni terstruktur Di sini kita lihat ya apa sih sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh masalah yang sifatnya terstruktur Jadi masalah yang seni terstruktur atau masalah yang tidak terstruktur Itu artinya beberapa bagian dari masalah terjadi berulang-ulang Jadi setiap permasalahan yang terjadi berulang-ulang misalnya penerima beasiswa semester di atmaluhur misalnya Nah itu kan masalahnya terjadi berulang-ulang setiap semester itu terjadi Nah setiap masalah yang terjadi berulang-ulang seperti itu bisa digunakan suatu SPK Atau pemilihan karyawan terbaik di suatu perusahaan Itu kan biasanya tiap tahun terjadi Nah bisa kita buat suatu SPK-nya Kemudian masalah itu juga melibatkan subjektifitas manusia Jadi yang sifatnya melibati manusia itu bisa dibuat suatu SPK untuk memudahkan pengambil keputusan Tadi misalnya pemilihan karyawan terbaik Pemilihan mahasiswa berprestasi Nah itu masalahnya terjadi berulang-ulang dan bisa menerapkan si SPK ini sendiri Kemudian yang kedua memberikan dukungan pembuatan keputusan kepada manajer pada semua tingkat Dengan membantu integrasi 4 tingkat Jadi dengan adanya SPK nanti hasil akhirnya tetap di tangan top manajemen Cuma nanti dari setiap level manajemen itu bisa memberikan kontribusi untuk keputusan yang nanti diambil di dalam suatu perusahaan Yang ketiga meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan Dan bukan peningkatan efisiensi Tadi ya seperti yang sebelumnya perbedaan antara DSS dan EDP Jadi fungsi si SPK ini sendiri adalah lebih kepada efektivitas Efektivitas dari suatu manajer dalam pengambilan keputusan Jadi bukan untuk peningkatan efisiensi Kalau hanya untuk peningkatan efisiensi Itu bisa menggunakan Cukup menggunakan elektronik data processing Dan bisa diselesaikan oleh si EDP itu sendiri tanpa membutuhkan DSS Nah keterbatasan SPK Yang pertama ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan Jadi model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya Karena tidak semua ya Tadi salah satunya adalah seperti minggu kemarin kita bahas intuisi Intuisi itu tidak bisa dimodelkan di dalam program komputer Karena itu sifatnya adalah perasaan Makanya kenapa secanggih-canggihnya komputer Sehebat-hebatnya sistem yang dibuat oleh manusia Itu tidak akan bisa menyaingi otak manusia Karena ada faktor intuisi yang tidak bisa diterapkan di dalam suatu sistem Kemudian yang kedua kemampuan suatu SPK terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dibiliki Jadi apapun yang di input apapun yang diberikan data oleh si user Nah itulah yang nanti akan dikelola oleh si SPK itu sendiri Jadi tidak ada faktor eksternal Faktor X lainnya yang akan mempengaruhi keputusan di dalam suatu SPK Jadi hanya terpaku kepada faktor ataupun kriteria-kriteria yang ditentukan di dalam sistem itu sendiri Kemudian yang ketiga proses-proses yang dapat dilakukan SPK Biasanya juga tergantung pada perangkat unak yang digunakannya Jadi tergantung kepada si softwarenya juga Kemudian SPK tidak memiliki niat kemampuan intuisi yang dimiliki manusia Makanya kenapa sistem ini dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya Bukan untuk menjadi keputusan baku di dalam sebuah perusahaan Jadi dia sifatnya hanya membantu saja Kita lihat karakteristik SPK SPK ini dirancang untuk membantu pengambil keputusan Untuk memecahkan masalah yang sifatnya tadi semi terstruktur ya Yang terjadi berulang-ulang Atau masalah yang melibatkan subjektifitas manusia Dengan menambahkan kebijaksanaan manusia dan informasi komputerisasi Dalam hal ini adalah kriteria yang dibuat oleh si programmer nantinya Yang akan diterapkan di dalam suatu SPK itu sendiri Yang kedua dalam proses pengolahannya SPK mengkombinasikan penggunaan model-model analisis Jadi di sini nanti akan ada model-model yang kita gunakan Dan setiap model itu mempunyai rumus matematika tersendiri Dengan mempermasukkan data konvensional serta fungsi-fungsi dan integrasi informasi Jadi datanya nanti dimasukkan, dikelola oleh suatu model Nanti dihasilkan keputusan yang sifatnya rekomendasi bagi suatu perusahaan ataupun manajemen Yang ketiga sistem pendukung keputusan dirancang sedikit merupakan Sehingga dapat digunakan dan dioperasikan dengan mudah Kemudian SPK dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas Serta kemampuan adaptasi yang tinggi Jadi fokus SPK ini adalah selain untuk efektivitas dari suatu Manager di dalam perusahaan Dia juga menekankan kepada fleksibilitasnya Jadi fokus kepada efektif dan fleksibel di dalam suatu Sistem yang nantinya akan diterapkan oleh si SPK itu sendiri Nah kita lihat di sini SPK yang ideal itu seperti apa sih Yang pertama SPK adalah sebuah sistem berbasis komputer antara komputer dan pengguna Dalam hal ini berarti SPK yang ideal adalah SPK yang bisa menerapkan konsep interaksi Antara pengguna dengan sistem itu sendiri Kemudian yang kedua SPK ditujukan untuk membantu membuat keputusan Dalam menyelesaikan suatu masalah dalam berbagai level manajemen Yang nantinya terpusat di top manajemen Dan bukan untuk mengganti posisi manusia Sekali lagi SPK ini hanya membantu menjadi rekomendasi untuk pembuat keputusan Jadi bukan menggantikan posisi manusia sebagai pembuat keputusan Jadi hanya sifatnya rekomendasi hasil akhirnya tetap tergantung kepada top manajemen Yang ada di dalam suatu perusahaan itu sendiri Kemudian yang ketiga SPK mampu memberi alternatif solusi bagi masalah tadi ya Yang seni atau tidak terstruktur baik bagi perseorangan atau kelompok Dan dalam berbagai macam proses dan gaya pengambilan keputusan Sesuai dengan nanti model-model yang akan diterapkan di dalam suatu sistem pengambilan keputusan Yang akan dikembangkan untuk suatu manajemen ataupun perusahaan Kemudian SPK menggunakan data, basis data dan analisa model-model keputusan Jadi nanti terdapat beberapa model yang akan digunakan di dalam suatu SPK itu sendiri Kemudian SPK bersifat adaptif, efektif, interaktif dan fleksibel Jadi fokus si SPK ini kuncinya adalah pada efektivitas dan fleksibilitas Yang akan bisa diberikan oleh suatu SPK di dalam manajemen ataupun perusahaan Terus kemudian SPK menyediakan akses terhadap berbagai macam format dan tipe sumber data Yang biasanya bisa dikelola oleh suatu SPK sehingga bisa efektif digunakan di dalam suatu manajemen ataupun perusahaan Sekian untuk pertemuan kedua kita Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk materinya Saya Heri, Wassalamualaikum Wr. Wb